Hai guys, kembali lagi bersama saya Adrian Christian yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang ketiga yaitu dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen Bapak Roby Kurniawan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mereview game yang dimana game ini pasti sering dimainkan oleh berbagai macam kalangan dan untuk itu saya akan mereview game pada kesempatan kali ini. Nah inilah dia tampilan slide-nya yaitu saya akan mempresentasikan tentang analisis sum-sum game ya. Saya Adrian Christian, 311-1704 dari mahasiswa Universitas Widya Kartika Surabaya dengan jurusan teknik informatika. Oke langsung saja untuk yang pertama saya akan mereview game yaitu bagian dari sinopsisnya yang dimana sum-sum game ini merupakan game yang sangat-sangat mudah dimainkan dan juga sangat-sangat cocok untuk di semua kalangan masyarakat. Nah seperti gambar yang sudah saya tampilkan di bagian sini, ini adalah tampilan awal ya, tampilan istilahnya menu awal ketika kita membuka aplikasi Disney Sum Sum Game di smartphone kita. Dan juga aplikasi ini khususnya bagi para pengguna Android pasti bisa langsung download di Google Play ya. Dan juga bagi pengguna iOS atau Apple kayak gitu bisa langsung saja download di App Store. Nah untuk tipe sum-sum game ini yaitu Staff Toy dan juga Disney Sum Sum Game ini merupakan perusahaan dari The World Disney. Dan juga untuk developernya yaitu dari LINE sama Konami serta game ini dipublikasi oleh dari LINE aplikasi. Nah untuk game ini, game ini pun dirilis dari tanggal 29 Januari 2014 dan juga yang dimana game ini berasal dari Jepang. Nah untuk platformnya yaitu ya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa game ini sangat bisa dimainkan oleh bagi para pengguna Android ataupun iOS. Serta genre dari game ini adalah puzzle ya, puzzle ya seperti kalian semua tahu lah game puzzle itu seperti apa. Dan juga untuk mode dari sum-sum game ini yaitu single player. Nah serta dari sum-sum game ini memiliki slogan yaitu untuk collect them and stack them. Yaitu gimana kita mengumpulkan dan juga kita istilahnya memainkan dan juga mengikuti semua permainan yang ada. Dan juga untuk berdasarkan informasi yang saya dapat untuk update terakhir yaitu pada 26 Maret 2020 dengan versi 1.6.7.0. Dan juga untuk game ini memang sangat tersedia sejak dari awal terciptanya game ini atau dari rilisnya dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah sejarah dari sum-sum game ini saya jelaskan sedikit singkat saja yaitu yang dimana pertama ini dirilis di Jepang pada tahun 2013 sebagai pengingkatan dengan arcade sum-sum and game mobile yang dikembangkan oleh Konami and Konami Land Corporation. Dan juga Disney ini mulai menjual ke Amerika pada bulan Juli 2014 dan pada 2014 terdapat tercatat 1,8 juta mainan sum-sum yang telah terjual. Dan juga pada di bulan April 2017 ini warah laba ini telah mencapai 2 miliar dolar. Dan juga di sum-sum festival ini yaitu memang di game ini juga ada terdapat festival yaitu yang dimana sebuah permainan festa berdasarkan pada toy line yang dikembangkan oleh BB.studio dan height dan terdapatkan oleh Bandai Namco Entertainment. Dan pada tanggal 4 Februari 2019 permainan ini telah mencapai 1,5 miliar dolar. Dan itu pendapatan seumur hidup yang dimana 96% itu berasal dari Jepang. Nah untuk selanjutnya review game sendiri yaitu dari time settingnya. Ini dari timelinenya yang saya tampilkan. Nah seperti ini ya tampilannya yang ada di sini ini adalah tampilan ketika kita akan memainkan sebuah game. Nah dimana ya seperti ini timelinenya disini sum-sum ini terdapat dari bahasa Jepang yaitu disuni sumutsumu. Dan ini diucapkan oleh sum, biasanya diucapkan kalau untuk bahasa orang Jepang sendiri itu sum-sum ya. Yang dimana ini nama dari berbagai mainan boneka koleksi Jepang berdasarkan karakter yang dimiliki oleh Disney. Dan nama ini berasal dari kata kerja Jepang sum-sum yang berarti menumpuk ya. Seperti puzzle kan kita tahu, puzzle itu menumpuk ya. Karena permainan ini berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang seperti ini. Dan dirancang untuk menumpuk di atas satu sama lain. Dan membentuk sebuah piramida yang ada. Nah untuk timing game sendiri, yaitu tampilan awal pasti seperti ini ya. Tampilan awal, yaitu pasti akan kayak kosong gitu. Ketika itu kita hanya dikasih waktu 60 detik. Dan ini tampilan permainan ketika kita, permainan ketika dijalankan. Nah selanjutnya kita menghubungkan sum-sum untuk bisa mendapatkan poin. Nah untuk minimalnya itu kita hubungkan minim 3 sum-sum ya. 3 karakter sum-sum yaitu dengan karakter sum-sum yang sama. Nggak bisa berbeda-beda seperti itu. Nah ketika skill sudah penuh, ini maksudnya skill itu jilainya kayak jurus. Jurus ya seperti yang kita tahu kalau namanya permainan itu pasti ada jurusnya kayak gitu. Nah inilah dia ketika tampilan skill diaktifkan. Waktu kita tekan ini, nanti dia muncul seperti ini. Dan ini jurus, skill yang siap dijalankan. Nah jurus seperti ini yang seperti tanda ini, ini kayak kelelawar kayak gini. Kita tekan aja kayak di pop gitu, pecahkan. Nah itu nanti akan menambahkan poin yang sudah saya jelaskan. Nah untuk saya akan menjelaskan singkat dari review game ini untuk bagaimana cara bermainnya. Yaitu sangat mudah. Yang pernah, yang pastinya kita koleksi connect and pop sum-sum. Maksudnya pop itu kayak pecahkan kalau misalkan ada kayak semacam bubble kayak gitu. Istilahnya fitur tambahannya. Nah. Di sini ini kan ada satu, dua, tiga slide-nya. Ini ketika tampilan awal. Kalau misalkan bermain itu pasti seperti itu. Dan kita itu pasti, tampilan awal itu pasti karakternya itu Mickey Mouse and Friend kayak gitu. Seperti di sini. Nah. Yaitu. A fun game you play with your Disney sum-sum. Ini istilahnya. Jadi kan begini. Di tiap negara itu pasti memiliki tampilan yang berbeda. Terutama dalam game sum-sum ini. Dan juga memiliki tema yang berbeda juga. Seperti ini. Kita juga menggunakan skill yang ada untuk mendapatkan poin yang lebih banyak. Istilahnya skill yang menarik dari setiap karakter game sum-sum ini. Nah. Serta itu kita juga bisa bermain bersama teman kita sendiri. Jadi kan seperti yang sudah dijelaskan bahwa permainan ini kan single player. Tapi ini juga bisa dimainkan bersama teman kita untuk istilahnya kayak balapan lah. Balapan untuk tinggi-tinggian skor seperti itu. Nah. Untuk itu review game yang karakter ini akan saya jelaskan. Yang dimana karakter utama itu ada kayak seperti golongan. Yaitu di happiness box. Dan juga ada kayak semacam premium box seperti itu. Tapi yang main karakternya alias karakter utamanya itu ada di sini. Mickey and Mouse. Mickey and Friend. Yaitu. Bentar ya. Nah. Seperti ini. Adalah Mickey, Minnie, Donald, DC, Goofy, and Pluto ya. Nah. Selanjutnya. Seperti ini. Chip and Dale. Nah. Seperti ini ya. Oke. Setelah itu Winnie the Poe yang namanya karakter Disney. Ini memang sangat cocok. Permainan. Ini berdasarkan karakter dari yang ada di Disney. Seperti itu. Oke. Untuk achievement reward dan juga levelnya akan saya jelaskan. yang dimana di game ini pasti memiliki banyak misi. Istilahnya misi ini biasanya tergantung dari event-event yang ada. Sekarang yang lagi viral itu seperti Big Hero 6 ya. Seperti ini tampilan untuk Big Hero 6 mission. Yaitu dimana ketika kita menyelesaikan misi tersebut, kita juga akan bisa mendapatkan reward yaitu silver pin. Nah. Nanti akan saya jelaskan pinnya seperti apa. Dan yang selanjutnya ini. Misi tersebut itu enggak hanya satu saja. Tapi ada berbagai macam misi. Terutama yang paling utama di sini. Ini pasti selalu ada. Mission bingung. Ini always up to date. Seperti itu. Dan kita pasti juga akan mendapatkan get premium ticket. Seperti itu. Premium ticket ya. Dan juga ada coloring mission. Nah. Ketika kita menyelesaikan semua ini, kita juga akan mendapatkan get-get Howard Sum-Sum. Nanti akan saya jelaskan gadget Howard Sum-Sum. Itu seperti menambah karakter Sum-Sum tersendiri. Dan juga ada level. Nah. Dimana level ini yang saya miliki, saya juga bermain game ini. Bahwa saya berada di level 78. Yang dimana karakter yang saya gunakan yaitu Bad Hat Mini ya. Di Bad Hat Mini ini saya menggunakan dengan level 15. Alias yang dimaksud ini kayak untuk meningkatkan skill yang ada. Seperti itu. Nah, inilah dia informasinya. Nah, untuk splash screen-nya itu seperti itu. Kalau tampilan start screen-nya itu seperti ini. Nah, tab to start ya. Seperti yang sudah saya jelaskan. Bahwa dengan Disney ini merupakan dari company name. Nama perusahaan. Dan juga di sini adalah untuk pilihan bahasa. Kemudian ada karakter sum-sum tersendiri, yaitu dari Disney. Serta ada tombol start atau tombol untuk memulai. Nah, ini legalitasnya. Disney and Disney or Pixar. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk loading time-nya itu seperti ini. Ketika kita membuka aplikasi tersebut, pasti yang pertama muncul tampilan seperti ini. Yang kedua nanti, ini kan berdasarkan seperti animasi ya. Seperti tampilan video. Itu awalnya seperti ini. Kemudian nanti ada kayak semacam video-video tentang dari Disney. Karakter itu tersendiri. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga. Kemudian nanti akan muncul seperti ini juga. Nah, ini di mana ketika kita sudah tidak menggunakan aplikasi ini lagi, alias kita menginstal, kemudian kita install ulang, pasti akan ada download. Yang di mana download ini istilahnya untuk mendownload semua karakter game yang sudah pernah kita miliki. Atau game yang sudah pernah kita main. Nah, seperti ini tampilan login. Ketika sudah selesai. Ini ketika sudah selesai download, nanti dia unlock in. Kemudian kita akan retrieving data. serta retrieving user data. Seperti itu. Kemudian, nah, ini loading istilahnya kalau misalkan ketika, nah, untuk game ini kan harus menggunakan internet yang super stabil. Biar jadi ketika kita buka aplikasi tersebut, tidak ada kayak tampilan loading istilahnya kayak refresh gitu, seperti ini. Nah, loadingnya itu berbagai macam. Karena setiap kali ada loading itu pasti muncul seperti kalimat seperti ini. Nah, kemudian juga seperti ini. Ada lagi yang seperti ini. Ada lagi yang seperti ini. Nah, ini ketika kalau misalkan koneksi internet kita tidak stabil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang dari kelima ini yang sudah saya tampilkan. Serta juga ada yang seperti ini. Nah, yang dimana itu kayak semacam peringatan, reminder untuk kita sendiri. Jadi, kalau dalam bermain game seperti ini itu ada semacam kalimatnya seperti itu. Agar kita bisa mengetahui dari maksud dari game itu tersendiri. Nah, kalau misalkan koneksi internet kita tidak stabil, nanti dia ketika kita menekan tombol start ini, nanti dia akan tampilan mulai loading seperti ini. Jadi, istilahnya untuk tampil ke menu yang selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita sudah menyelesaikan apa ya, kayak bermain game ini, timingnya habis, nanti dia akan muncul loading untuk tampilan ke selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan seperti itu. Nah, di menu utama itu seperti ini. Main menunya, nah, seperti ini. Jadi, ketika kita tekan tombol tap to start, nanti dia akan mulai muncul tampilan seperti ini. Yang dimana ini informasi seperti tadi, bahwa saya itu masih berada di level 78 ya. Nah, untuk level 78 ini, ketika saya mau ke level 79, saya harus menyelesaikan misi seperti ini. Harus sampai 100%, baru dia akan nanti muncul ke level 79, untuk ke next level. Nah, kemudian dari tampilan ini, ini coin kita, alias uang kita. Seperti itu, nanti akan saya jelaskan dari setiap button-button yang ada ya. Nah, kemudian ada rubis. Itu istilahnya kayak berlian lah. Anggapannya itu kayak harta tersendirinya. Kemudian ada tampilan mailbox atau pesan perk itu. Nah, ketika kita bermain ini, kita juga bisa saling memberikan hati, alias hati. Ini nyawa, seperti itu ya. Nah, ini nyawa saya yang ada di sini, seperti itu. Kemudian di sini ini kayak player input, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tampilannya. Ada juga pengaturan, serta juga dari tampilan ini, untuk invite friend, seperti itu. Nanti akan lebih detailnya saya jelaskan lebih lagi. Nah, seperti ini, ketika kita menekan tombol ini, maka kita itu akan memilih karakter yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, ini tombol untuk pemilihan card, seperti itu. Nah, kemudian yang ini, ada play. Ketika kita tombol play, maka nanti dia akan kembali ke sini. Tampilan untuk melihat tampilan bonus item, seperti ini. Ini istilahnya kayak jurus andalan, seperti ini. Oke, main menu untuk yang icon short. Nah, shortcut information. Nah, player info seperti ini tampilannya ya. Nah, seperti ini. Player info. Kemudian, untuk choose card itu seperti ini. Choose card itu yang, untuk tampilan seperti, kita memilih misi, yang sudah saya jelaskan di awal. Ini misi. Big Hero 6, Mission, Mission Bingo, dan juga Coloring Mission. Nah, ini tampilan kayak, ketika kita bermain game ini, enaknya itu kita bisa saling memberikan nyawa, seperti itu. Istilahnya, memberikan nyawa buat, teman-teman kita yang terkoneksi, dari line itu tersendiri. Nah, sebelum saya menjelaskan bahwa game ini, biar kita bisa bermain dengan teman-teman kita, atau alias kita balapan, secara story ya, itu, kita harus konek dengan line kita, line aplikasi kita sendiri. Yang dimana, ketika misalkan saya, punya line dengan Anda, dan Anda konek dengan saya, nanti akan muncul tampilan, di, sun-sum game ini. Seperti itu. Nah, yang ini, mail box, tampilan mail boxnya ya. Tampilan mail boxnya, ini saya gitar dulu, biar, teman-teman semua bisa melihat. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk trade for coin, itu seperti ini. trade for coin ya. Jadi, dimana, ketika kita bisa, menginginkan, coin seperti ini, kita harus membayar, dengan rubis. Seperti ini, kursus rubis ya. Oke, seperti ini. Kemudian, kita juga, kalau, tadi ada shortcut, invite friend, atau invite teman, itu seperti ini. Jadi, ketika kita, kita meng-invite teman, maka kita akan mendapatkan reward, dengan 500 coin. Seperti ini. Karena, saya sudah menyelesaikan misi saya, di pertama, kedua, dan ketiga, saya mendapatkan reward, yang sangat, memuaskan buat saya sendiri. Nah, ini tampilan pengaturan, atau option, yang dimana ada sound, itu kita, ini sound dari istilahnya, kayak ringtone-nya lain sendiri, ini volume, dari ketika, ketika bermain, itu, dia muncul suara-suara, yang membuat kita itu, lebih greget, dalam bermain, seperti ini. Nah, di sini, ada tampilan notification, ada event info, ada notice, account, dan juga, bagaimana cara bermain, serta bantuan. Nah, ini dia, versinya, versi 1.67.0. Nah, dimana, tampilan ini, juga kita, ada tampilan untuk, choose character ya. Saya pindahkan dulu, tampilan video saya. Ini, choose character, seperti ini. Jadi, ada berbagai macam, banyak karakter yang ada, di Disney, Zoom-Zoom game ini. Nah, untuk tampilan seperti ini, event info, notice, account, dan juga, help, ini, bantuan akan saya jelaskan. Serta, nanti, how to play, juga akan ada, di bagian slide, paling akhir ya. Akan saya jelaskan juga, nantinya. Nah, dari, cut information, itu seperti ini, ada notice-nya, serta dari, account, informasi, ikon, kita juga bisa, kalau saya kan, plug-in dengan menggunakan lain. Kalau Facebook, nanti juga kita bisa plug-in dengan Facebook, ataupun dengan, Apple, Apple, akun kita, seperti itu. Yang dimana, ketika kita konek dengan Facebook, pastinya akan ada, pertemanan, yang, pertemanan kita yang ada di Facebook, juga akan terhubung dengan kita, untuk bisa bermain game, seperti ini. Dan juga ada, bantuan, seperti ini, ada, FAK, inquirers, term of service, dan juga, privacy policy. Nah, event info itu seperti ini, yang tadi, seperti ini. Kemudian, untuk user interface, saya akan, jelaskan dari ukuran gambar, icon, eye catching, dan komposisi warna, seperti ini. Nah, ini tampilan awal, ketika kita membuka aplikasi tersebut. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, dan ini, adalah, bagian dimana, ketika game sudah siap dimulai. Nah, seperti ini, ada timing, ada pause. Jadi, misalkan kita capek nih, untuk bermain game, sum-sum ini. Kita bisa istirahatkan, kita dengan, menekan tombol, pause seperti ini. Nah, swing ini, istilahnya, kita mau, kayak swipe gitu, kayak misalkan, mau koneksi, seperti ini, dan ini kan minimal 3. Nah, ini seperti ini bisa. Kalau misalkan, kita sudah merasa buntu, kita bisa, tekan ini, swing. Jadi, semua karakter sum-tum itu, akan diputar seperti ini. Seperti kipas angin lah. Nah, ketika tampilan skill kita sudah aktif, atau istilahnya penuh di sini, ini kan masih kosong, dan ini penuh, itu kita mengaktifkan skill sum-tum kita. Dan dari sini, kalau saya kan memilih karakter, Mickey, ya itu gimana, itu, saya memilih karakter sum-tum saya yang ada di sini, seperti ini. Kalau Mickey itu seperti ini, tampilan Mickey. Dan juga, ketika kita menyiap, dalam, masuk dari open aplikasi, terus kita mempersiapkan game, nanti muncul tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya, saya akan ceritakan story lainnya, dari leveling, achievement, atau trophy reward, dan final level. Ya, inilah dia. Kalau, tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa saya berada di level 78, yaitu dengan 82 persen, bisa 18 persen, saya sudah menuju ke level berikutnya. Dan ini informasi dari yang saya dapatkan, seperti ini, untuk level ya. nah, kalau saya kan menggunakan, waktu itu, saya screenshot ini, saya menggunakan, Bad Hat Mini, yaitu dengan karakter Mickey, tapi dengan nama Bad Hat Mini, itu di level yang ke-15. Biasanya, setiap karakter itu, kalau misalkan kita, nggak cocok dengan karakter itu, biasanya itu sampai di level 5, itu udah cukup kayak gitu. Tapi, bagi saya, kalau karakter ini, saya pilih karena memang, untuk mendapatkan koinnya itu, lebih banyak, seperti itu. Nah, inilah dia, karakter-karakter yang ada. Seperti ini. Untuk leveling, nah, ini yang saya bilang. Tiap karakter itu ada yang, misalkan, oh, kalau saya ini kan sampai level 10, ini waktu awal-awal ya, level karakter Mickey. Terus seperti ini, lima-lima, ada yang tidak saya gunakan, contohnya seperti ini, saya tidak menggunakannya. Seperti itu. Nah, karakter ini, banyak banget karakter yang ada, seperti ini. Nah, kalau ini kan udah pun, nah, ini ada tampilan karakter yang belum saya beli, seperti itu. Biasanya, kalau untuk beli karakter seperti ini, itu ada yang harga, koin, dari koin itu, kita menukarkan dengan koin 10 ribu, ada yang 30 ribu, seperti itu. Oke, lanjut saja. Ya, seperti ini, saya berikan informasi bahwa, tampilan, apa, untuk karakternya itu seperti ini, pilihan, koleksi sum-sum kita. Nah, kalau ini, berdasarkan yang saya tunjukkan, ini koleksi sum-sum saya. Nah, kalau ini barusan, kalau misalkan ada tampilan new, ini baru, berarti tandanya, saya baru beli, seperti itu. Nah, ini juga, ini my sum-sum. Nah, ini my sum-sum ini, istilahnya tanda bahwa, kita menggunakan karakter ini, ketika dalam bermain sum-sum game tersebut. Nah, untuk achievement, trophy and reward, nah, ketika kita menyelesaikan misi ya, biasanya ada yang, saya menyelesaikan misi itu, saya bisa mendapatkan, tiga nyawa, atau tiga hati, seperti itu. Dan, untuk informasi, ketika saya bisa mendapatkan ini, nanti akan muncul di tampilan mailbox, seperti ini. Nah, ini, kalau mesin clear, saya mendapatkan koin, seperti itu. Kalau cek, nanti kita akan menerima, seperti itu. Nah, ini dia, pergi. Biasanya, kalau misalkan, saya bermain untuk, masuk ke next level ya, next level itu, rewardnya, biasanya itu, saya akan mendapatkan rubis, atau berlian, seperti ini. Nah, seperti ini, misalkan nih, ketika, kan tadi saya katakan bahwa, ketika kita saling memberikan nyawa kepada teman kita, dan ada teman kita juga membalas, nah, nanti saya juga akan mendapatkan heart dari teman saya sendiri. Ketika saya memberi, terus, dia akan membalasnya juga, seperti itu. Nah, ada juga, dari teman kita sendiri pun, memberikan nyawa kepada kita, tanpa kita sadari, seperti itu. Jadi, itu yang membuat kita, gak bosan dalam bermain. Biasanya, kalau misalkan, satu nyawa saja hilang, misalkan kita bermain, kan satu nyawa itu hilang. Itu butuh waktu 15 menit, 15 menit, untuk bisa mendapatkan satu nyawa lagi. Seperti itu. Itu yang tidak enaknya di situ, tapi, karena, adanya banyak teman yang, bermain dengan kita, atau istilahnya, teman kita di line, koneksi dengan kita, itu pasti akan, saling membalas, seperti itu. Itu pasti. enggak mungkin enggak, seperti itu. Nah, ini, yang saya katakan, koleksi pin kita, seperti ini. Kalau ini, yang saya gunakan, seperti itu. Nah, yang tadi, ini, gadget hard run. Itu seperti ini, karakter yang baru. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini final level, itu seperti ini. Ketika kita bisa, mengelesaikan level, itu ada berbagai macam. Jadi, tidak hanya level. dari level itu, itu, kalau saya kan 78, itu level enggak pernah habis, seperti itu. Nah, ini dari mission bingung itu, kalau dari sini, ini ada berbagai macam banyak missing, seperti itu. Ini, bingung pertama, bingung kedua, bingung ketiga, seperti ini tampilannya. dan juga, seperti ini, 4, 5, nah, bingung ini, kartunya itu ada 17, seperti itu. Jadi, saya menyelesaikan semua, seperti ini. Ya, saya langsung saja, saya swipe, next slide terus saja. Ini, bingung 11, ke-12, ada yang ke-13, ada yang ke-14, seperti itu. Nah, kalau yang ini kan, kalau ada tanda seperti, have a good admission bingung, ini saya belum memulai, karena saya masih, belum sampai di level, 11, 12, 13. Karena, saya hanya masih sampai di level 7 saja, seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat ini, di sampai level 7 saja yang saya dapatkan. Ini 15, 16, ada yang ke-17, seperti itu. Kan, bingung ini hanya sampai ke-17, waktu itu. Nah, waktu pertama kali saya bermain, bingung ini hanya sampai di ke-5 saja. Tapi karena berhubung, saya sering bermain. Akarnya bingung ini update, update sendiri, seperti itu. Akarnya ada lagi, ada lagi. Dan itu, tiap misi, seperti yang saya jelaskan ya, nantinya. Mana ya. Ketika ini, maksudnya bingung ini seperti ini. Ketika kita, dari sini ini ada berbagai macam misi, seperti itu, misalkan, ada perintah yang harus kita, perintah yang diberikan oleh, dari bingung mission ini. Dan kita harus menjalankan, agar bisa, menyelesaikan semua misi yang ada di situ, dan kita akan kembali ke, next bingung lagi. Seperti itu. Oke, saya langsung, next slide saja. kalau itu, tadi kan bingung ya, mission bingung. Nah, ini yang kedua, yaitu, coloring mission. Yang di mana, ini, kalau tampilan ini sudah lengkap gitu. karena saya sudah menyelesaikan misi tersebut, seperti itu. Misi yang ke-1, ke-2, ke-3, dan juga ke-4. Seperti ini tampilannya. Serta ada pick hero 6. Save San France, Tokyo. Seperti ini. Jadi, ketika kita mulai di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kita pilih, ini wajib, nggak bisa. Misalkan, kita mau coba yang pilih ke-4, nggak bisa. Karena ini semua harus urut. Dari 1, 2, 3, dan ke-4. Nah, jadi reward ketika kita menyelesaikan, clear 4 area ini, untuk bisa mendapatkan silver pin. Seperti yang tadi pin itu, ada berbagai macam koleksi pin ya. Nah, ketika sudah ini, misal dari pilih satu ini, kita langsung pilih, tekan, pilih bantuan yang mana. Silahnya, kita harus menyelamatkan, ini, San Fran Sokyo GP, seperti itu. Untuk menyelamatkan San Fran Sokyo GP. Nah, untuk karakter ini, banyak banget karakter Disney Tsum Tsum ini. Nah, ada Donald, Poe, Chip. Nah, dari mereka ini juga memiliki skill yang berbeda-beda. Nanti untuk skill itu akan saya jelaskan, seperti itu. Ya, skillnya ini kalau di sini, for a short period, can clear single Tsum Tsum by tapping. Jadi itu, ada jurusan, jurus tersendiri, seperti itu. Kalau dari karakter Poe ini, dia bisa memberhentikan waktu, dalam beberapa detik saja. Kalau chip ini, bisa istilahnya kayak, ketika kita saling koneksi, ini bisa konek ke, istilahnya dengan Dali, istilahnya karakter Dali, seperti nanti akan saya jelaskan. Dali itu seperti apa. Nah, ini kan chip. Nah, ini Dali. Jadi, nanti akan ketika itu, akan muncul tampilan seperti, ada misalkan, ada karakter Pluto, Goofy, dan juga Piclet. ini bisa diubah menjadi Dali, dan juga ada chip. jadi itu bisa langsung dikoneksikan, seperti itu. Ada Mickey, Roe, Christopher Robin, serta Tiger, Daisy, Ayor, yaitu karakter dari, Winnie the Pluster sendiri. Nah, yang saya tandai merah ini, nanti akan saya, istilahnya, tunjukkan, atau saya beritahu, bahwa karakter chip ini, mempunyai skill yang seperti apa. Nanti akan saya jelaskan. Paling akhir ya. Saya menunjukkan karakter-karakter yang ada. Ada Belle, Holiday Pluto, Baymax, Miss Blani, Anna, Pascal, Supaya Espa, Ariel, Thumper, ya, bla bla bla, dan sebagainya itu. Nah, seperti ini. Nanti, untuk Pete ini, karakter andalan saya, yang biasa saya gunakan. Karena, karakter ini memiliki skill yang sangat, memuaskan bagi saya. Terutama untuk mendapatkan koin yang, lebih banyak lagi. Oke, karakternya. Ada ini, White Rabbit, Dumbo, bla bla bla, dan sebagainya. Bisa dilihat. Ya, ada Lady, Jessie, Buzz, Lightyear, Woody, Hollyjack, Oswald, Cheese, Firecat, Alice, Mary, Sule, dan juga Scrum. Nah, Alice ini nanti akan saya jelaskan ya. Untuk saya tunjukkan bagaimana karakter, kill karakter tersebut. Ya, seperti ini. Nah, karakter ini tidak hanya dari Disney saja. Bahkan Marvel pun juga ada seperti itu. karakternya tidak hanya dari Disney saja. Pasti semua ada berbagai macam dari kayak Marvel, karakter pun juga ada seperti itu. Ada Max, Jasmine, Scuttle, Aladdin, Phoenix, Jimmy Cricket, seperti Anna, Anna, Mater, Lightning McQueen, Judy Hobbs, Arlo, dan juga Clarice. Nah, ini karakter seperti ini sudah ada penjelasannya. Kalau Phoenix ini ada di kayak semacam Zootopia movie seperti itu. Kalau ini Little Mermaid, kalau Jasmine ini di Aladdin movie. Seperti itu. Kalau Mater ini seperti di film Cars ya, yang biasanya sudah kita tahu. Nah, Rack ini nanti akan saya jelaskan. Rack ini pasti ada di bagian Toy Store. Jadi, di sini itu informasi sangat-sangat lengkap. Terutama bagi para penjuta Disney, ataupun kayak Marvel dan lain sebagainya. Pasti sangat mengukai game seperti ini. Oke, lanjut. Ada Head dari Hercules. Ada juga Kabeli Donald. Ini karakternya sangat-sangat banyak. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga skill-skill yang dari Bordhead Goofy ini. Nah, banyak kan karakter yang ada dari Disney Sun Tung ini. Jadi, dari hasil karakter yang saya dapatkan, ini yang saya miliki. Kan ada beberapa karakter yang tidak saya miliki. Nah, ini yang saya miliki. Seperti ini. Kampilannya. Nanti Pet Head Mini. Nah, ini Pet Head Mini. Ini andalan saya yang saya sering gunakan. Nah, Pet Head Mini itu seperti ini. Ketika skill penuh, bisa di... Ketika kita menekan, nanti akan muncul seperti ini. Dan kita akan pecahkan kelelawar yang ada di sini untuk memecahkan semua karakter sung-sung. Seperti itu. Seperti ada keterangan, tap the bat-nya. Ketika kita menekan bat ini, akan terjadi clear surrounding sung-sung. Secara random. Seperti itu. Seperti ini. Rack. Istilahnya membersihkan sung-sung. Istilahnya menghancurkan sung-sung itu dengan cara random. Seperti itu. Nah, Pet Head Goof ini dia membentuk kayak seperti jet ya. Ketika karakter ini sudah penuh, jadi dia mulai dari sini. Thread, thread, thread. Seperti itu. Seperti ini ya. Clurge a horizontal line of zoom through. Nah, alis ini berdasarkan keterangan. Ini kan a big alis appear in the middle of the screen. Nah, ketika kita kill ini penuh, muncullah seperti ini nanti. Ya. Ini big karakter seperti itu. Bisa mengebesarkan karakternya tersendiri. Nah, inilah dia. Pit. Nah, Pit ini bagus. Jadi kayak skill-nya dia itu seperti ini. Kayak semacam tinju. Nah, itu nanti seperti ketika tinju sekali gini, ini langsung bersih semua karakter sum-sum. Seperti itu. Nanti-nanti jatuh lagi pasel-pasel karakter sum-sum dan kita bisa lanjut bermain lagi. Nah, chip and deal itu seperti ini. Ya kan? Ini chip, ini deal. Jadi, misalkan ini kan dia seperti ditarik seperti ini dengan menggunakan ini. Jadi, dia jatuh seperti ini. Nanti yang kena dengan ini itu akan berubah wujud. Misalkan dari ini, 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 ini juga akan berubah menjadi wujud deal atau chip. Seperti itu. Nah, ini Maleficent Dragon ya. Nah, ini memang terkesan garang juga. Jadi, ketika kita mengaktifkan karakter ini, kita mau istilahnya paling mengoneksikan ini, maka yang lain itu juga akan ikut terbakar di sekitarnya. Seperti itu. Bukan ketika kita kolek seperti ini, seret, gini, yang semua ini terbakar. enggak. Enggak mesti. Karena ya bisa, memang bisa. Tapi, harus berdasarkan level karakter itu tersendiri. Seperti itu. Nah, untuk gameplay-nya, saya akan jelaskan. Nah, ketika untuk how to play itu, ada berbagai macam banyak informasi yang ada. Dari high score hint, about make it a bubble, about pin, about card, bla-bla-bla, dan sebagainya. Nah, yang pasti, ini kumpulkan semua disini sum-sum yang lucu, dan tetapkan favorit Anda sebagai my sum-sum. Seperti itu. Pertama, Anda akan menerima sum-sum gratis. Itu untuk pertama kalinya. Bukan tiga atau lebih dari sum-sum. Minimal tiga. Sum-sum yang sama untuk di pop mereka. Seperti itu. Semakin banyak sum-sum yang Anda humpulkan, semakin banyak poin yang kita dapatkan. Dari mulai favor time, itu untuk mengumpulkan sejumlah poin ekstra. Seperti itu. Istilahnya tambahan bonus. Nah, setiap sum-sum itu memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Seperti yang saya sampaikan, setiap karakter sum-sum itu memiliki jurus yang berbeda-beda. Seperti itu. Gunakan sum-sum yang cocok dengan gaya bermain pribadi Anda. Kalau saya kan lebih suka ke bad head mini. Seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Jika kita sering menggunakan aplikasi secara teratur, maka kita bisa mendapatkan banyak bonus gratis untuk membantu kita menaikkan level tersebut. Nah, ini about pin. Seperti yang sudah saya jelaskan, ada about pin, bla-bla dan bagiannya. Ini maka saya jelaskan semuanya. Information, pin. Nah, seperti ini. Ini bagaimana cara bermain. Bermainnya, kalau istilahnya bagi orang awam. Itu terdapat berbagai macam informasinya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Clear semua event istilahnya, kayak semua misi yang ada untuk bisa mendapatkan skor tertinggi dan juga bisa menerima pin yang sangat spesial. Untuk bisa mendapatkan informasi pin itu seperti yang tadi ya. Ini kan masih ada dua. Kalau misalnya saya itu sekitar ada lapan. Lapan atau sembilan pin. Seperti itu. Nah, kalau untuk kartu seperti ini. Jadi, kita itu bisa memilih. Jadi, apa istilahnya kalau kartu kayak misi gitu loh. Jadi, misalkan mission bingung itu gimana cara bermainnya? itu nanti ada tombol how to play-nya. Tiap kartu itu pasti ada tombol how to play. Seperti itu. Bingo, event, blablabla, dan bagaimana. Seperti itu. Lanjut saja untuk about measure taken regarding inner force. Nah, ini jadi, ini kebijakan. Jadi, seumpama sewaktu-waktu istilahnya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Istilahnya kita melanggar hak cipta. Seperti itu ya. dari harapannya itu kita berharap kita bisa melanjutkan untuk bermain line destination film ini dengan baik. Seperti itu. Harapan dari pemilik game tersebut. Seperti itu. Nah, ini untuk kontrolnya dari gameplay-nya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan bagaimana cara kita bisa mendapatkan high score game seperti itu. jadi pastinya biasanya kalau game sum-sum ini kan minimal tiga ya. Kalau misalkan kita bisa koneksikan lebih dari tujuh itu kita akan mendapatkan kayak bubble. Bubble yang berbeda-beda. Seperti itu. Terus kemudian kita membuat lebih banyak kombo untuk bisa mendapatkan poin yang lebih. ketika kita misalkan swipe seperti ini. Itu bisa komponenya satu. Seperti itu. Nah, get triple point untuk bisa mendapatkan favor time. Seperti itu. Istilahnya tambahan bonus waktu. Biasanya tambahan bonus waktu itu 5 detik saja. Seperti itu. Nah, kalau seperti tadi kan waktu tampilan awal itu ada tampilan seperti bonus item ya. jadi kita juga bisa menggunakan item-item yang ada seperti itu di strong form. Ya, ini cara bermain-permainnya. Nah, kalau misalkan karakter itu kan kalau saya kan ada 15 level ya. Di level 15 itu bisa saya naikkan lagi. Seperti itu. Biasanya ketika pindah level itu kita bisa memiliki reward yang berbeda-beda. Kadang kalau pasti berlian itu pasti kita dapatkan atau rubis seperti itu. Nah, magical bubble itu kayak memiliki efek tersendiri gitu. Jadi, ketika kita pop semua bubble itu kita bisa mendapatkan poin tambahan juga seperti ini kalau time viable itu semacam menambat 2 detik lagi dalam bermain seperti itu. Tambahan 2 detik seperti itu. Bahkan bisa lebih dari itu. kalau skor bubble itu kita bisa mendapatkan bonus koin tambahan seperti itu. Oh, mohon maaf kalau skor bubble ini skor ya untuk nilai skor tertinggi. Kalau yang ini koin bubble seperti itu. Dan juga ada efek pool experience. Pool HP ini seperti jadi ketika kita bisa mendapatkan ini bubble seperti ini star bubble itu kayak mendapatkan reward yang lebih besar lagi nantinya. Itu dengan cara kita harus koneksi membuat change. Change itu kayak swipe gitu loh. Dengan garis itu sampai 11. Minim itu 11 karakter baru kita bisa mendapatkan. Ataupun 18. Semakin besar makin banyak reward-nya seperti itu. Ranking-nya itu seperti ini. Istilahnya kayak kelas itu pasti ada kayak ranking seperti itu. ini untuk bisa mendapatkan reward yang coin reward yang lebih lagi itu biasanya tiap minggu gitu. Jadi kayak ada ranking-rankingannya seperti itu. Itu bisa mendapatkan reward for the top 3. Jadi kayak 3 besar ada 2 besar ataupun yang juara 1 itu sebagai championnya di minggu itu dalam waktu 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu kita bermain agar kita bisa mendapatkan ranking yang paling atas itu kita bermain terus untuk bisa mendapatkan skor yang paling tinggi seperti itu. Nah kalau misalkan personal score itu misalkan dari juara 4 itu biasanya kan diambil 10. Yang 3 ini pasti dapat reward. Yang lainnya itu pasti juga bisa mendapatkan reward dengan skor tambahan 500 seperti itu. Jadi kalau skor di atas 500 itu juga bisa mendapatkan reward lagi. ada reward tersendirinya seperti itu. Nah ini skor. Kalau saya ini waktu itu bermain dengan skor 1 juta. Nah dari sepanjang waktu ketika saya bermain saya hanya bisa mencapai 5 juta saja untuk skor tertinggi saya. Skor tertinggi saya seperti itu. Nah seperti yang saya informasikan bahwa itu ada ranking rankingannya tersendiri ada di ranking 7 8 90 seperti itu. Nah last week ranking itu kalau misalkan juara 1 2 3 pasti mendapatkan ini coin tambahan. Kalau yang lainnya itu pasti juga mendapatkan dengan reward yang berbeda saja seperti itu. Nah ini dia. Nah untuk guidance-nya untuk bantuan dan tutorialnya ini akan saya jelaskan. Yang di mana untuk bantuan itu terdapat inquires ya. Seperti ini. Kalau misalkan game not working properly and game suddenly terminate ini bisa kita klik sini itu nanti akan banyak ini. Kayak jelannya isi tampilannya. Jawabannya. Jawaban yang kita inginkan itu bagaimana seperti itu. Jadi ini bantuannya sangat-sangat lengkap. Misalkan contoh ketika saya menekan game not working properly or game suddenly terminate itu pasti munculnya seperti ini. Ya inilah dia. Kalau dari bantuan help ini ada FAQ Inquirer Term of Service Privacy Policy. Seperti itu. Nah untuk informasi itu misalkan informasi oh kita mendapatkan informasi seperti ini. Berarti informasi yang kita dapatkan itu apa? Jadi kita bisa langsung sambil scroll gitu nanti muncul tampilan seperti ini. jadi itu kayak istilahnya informasi terbaru gitu loh. Jadi kadang itu lain itu up to date seperti itu. Setiap kali kita buka aplikasi selalu saja muncul informasi-informasi seperti itu untuk sebagai reminder kita. Nah ini dia. Jadi kalau misalkan kita bermain ini itu pasti ada berbagai macam karakter istilahnya karakter yang terbaru ya. Seperti itu. Ada Ventu Tera ada Chiripi Honey Lemon dan juga Fred ya. Seperti ini. Lima karakter dari Big Hero 6. Ya. Kalau untuk upgrade event seperti ini. Nah jadi itu kita bisa bagaimana sih cara bermain itu ada tampilannya how to play. Yang pertama seperti ini kedua dan juga yang ketiga seperti itu. keempat. Nah ini kalau event ketika kita bermain ini sangat asik gitu. Tapi karena saya belum mencoba misi yang seperti ini jadi saya masih menyelesaikan misi yang yang lain-lain seperti itu. Soalnya ketika kan itu ada tiga. Ketika kita menjalankan satu misi misalkan misi misi bingung ini dua misi ini belum bisa kita jalankan. Seperti itu. Harus satu. Satu dulu. Makanya itu. Saya fokus ke satu dulu. Oke. selanjutnya. Nah inilah dia misi yang bingung. Seperti itu. Jadi kita harus melengkapi semua kartu yang ada untuk bisa mendapatkan gift yang sangat spesial dari sum-sum game ini. Oke. Lanjutnya coloring mission. Nah untuk bisa mendapatkan sum-sum premium ticket dan juga ketika kita menyelesaikan full kartu untuk bisa mendapatkan 10 silver pin. Tapi waktu zaman itu saya hanya menyelesaikan 4 saja. Harusnya itu ada 10. Seperti itu. Nah take on color mission. Jadi tombol play itu pasti akan ada misi yang harus kita kerjakan. Kalau misalkan selesai misi yang kita kerjakan itu pasti ada gambar yang mungkin ketika misi itu biasanya satu misi itu ada terdapat satu sesi itu bisa satu misi maksudnya. Oh misi pertama ini kita jalankan. Itu ada beberapa sesi yang harus kita jalankan. Biasanya itu tiga. Ketika kita menyelesaikan tiga itu maka akan gambar itu akan full seperti itu. Nah seperti ini fitur-fitur yang ada dari forum discussion itu ada line official dari Disney Sum-sum ini. Ada juga dari Facebook seperti itu. Jadi kalau misalkan kita istilah menambahkan line official Disney Sum-sum itu akan muncul tampilan setting seperti ini. Jadi itu kita bisa membahas bagaimana sih cara bisa bermain dengan para gamers-gamers yang lain. Misalkan kita ada keputusan bagaimana cara bisa menyelesaikan misi seperti ini kita harus menggunakan karakter apa tapi mencoba karakter ini tidak bisa. Padahal waktu itu misalkan ada yang tanya padahal ini saya disuruh untuk mendapatkan skor 10 juta tapi saya menggunakan karakter apa biar saya bisa mencapai level itu di 10 juta untuk skor tertinggi seperti itu. Jadi ini sangat membantu. Forum discussion untuk FAQ itu seperti ini. Ada di tombol bantuan jadi FAQ itu banyak dari about the game how do you play dari game manual blablabla dan sebagainya yaitu saya tidak perlu dijelaskan. Jadi ketika kita kesusahan ini bagaimana biar saya bisa mendapatkan kombo bagaimana saya bisa mengkoneksikan istilahnya karakter sum-sum yang lebih banyak bagaimana saya bisa mendapatkan favor model atau apa itu scene apa itu kombo atau itu favor model dan juga apa itu item yang ada jadi semua bakal dijelasin seperti itu. Jadi apa itu my zoom my zoom seperti yang saya jelaskan bahwa ketika saya memilih karakter itu nanti akan ada tombol my zoom istilahnya keterangannya seperti itu bahwa karakter ini yang kita pakai karakter ini yang kita gunakan seperti itu ada berbagai macam bantuan yang ada di sini jadi kita tidak perlu khawatir bagaimana cara bermain sum-sum ini fitur tambahan itu terdapat kayak tombol thread for heart jadi misalkan kita oh waktu kita habis nih kita sudah request untuk minta nyawa tapi belum ada balasan itu tidak apa-apa jadi kita bisa menambah satu nyawa itu sambil menunggu 15 menit sambil juga misalkan oh bagaimana mendapat satu nyawa yaitu dengan cara kita menonton iklan melihat itu kita juga bisa mendapat satu nyawa ataupun ketika kita memiliki berlian kalau saya 95 saya ingin mendapat 5 nyawa lagi saya bisa menukarkan dengan berlian saya seperti itu nah seperti ini kalau untuk menambahkan berlian itu bagaimana caranya itu kita beli dengan menggunakan uang kita sendiri seperti itu nah ini coin jadi bagaimana kita juga bisa mendapatkan poin tambahan untuk membeli karakter ya karakter itu dengan cara bisa menukarkan berlian seperti itu dan juga dari sini itu terdapat nah kalau tadi kan happiness box seperti yang saya jelaskan tadi untuk karakter utama dan ini ada premium boxnya seperti itu premium boxnya ini seharga 30 ribu coin maksudnya bukan harga ya coin 30 ribu dan juga untuk happiness box ini 10 ribu juga nah ada juga fitur tambahan seperti tadi yang saya jelaskan invite friend ketika kita menambahkan teman kita juga akan mendapatkan reward yang sangat special dari disney sum-sum game ini seperti itu nah untuk perbandingan dengan game yang sejenis itu apa apa saja yang dibandingkan dengan game sejenis yang lainnya kalau disney sum-sum ini memiliki persamaan game dengan yang lain itu ada disney get away blast seperti ini sama juga yaitu dengan match and pop kemudian ada kita gunakan gunakan skillnya seperti ini nah karena saya belum mencoba untuk bermain tapi saya bisa memahami dari tiap perintah yang ada seperti ini gunakan skill untuk memenjakan karakter-karakter yang ada nah disini foto album yaitu dimana ini karakter seperti itu kalau kita kan karakter yang seperti tadi nah ini karakternya yang ada 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 kalau saya kan kurang pecinta disney karakter ya tapi saya suka bermain jadi saya agak lupa kalau ini pokoknya ada di aladin aladin movie seperti itu seperti itu nah ini untuk restore itu istilahnya kayak memperbaiki bagaimana cara misalnya oh tampilan bangunan seperti ini kok bisa jelek ya bagaimana cara bisa kita menghiasi bangunan itu bisa menjadi yang lebih bagus lagi ya itu itu misinya yang ada di game disney getaway bless me oke ada custom jadi kita bisa custom oh custom ini oke misalkan kita mau custom yang seperti ini yaudah kita harus mengelesaikan misi ini seperti itu misi yang ada di dalamnya seperti ini kalau ini tadi kan ada yang menggunakan karakter stage sum sum kalau ini menggunakan Aladdin seperti itu seperti ini karakternya itu pasti saya yakin berbeda-beda ketika kita menyelesaikan sum sum itu kita juga bisa melihat wow ternyata bangunan ini sudah jadi sempurna jadi bisa kita relaksasi seperti itu alias kayak bersenang-senang lagi seperti itu nah yang selanjutnya saya akan jelaskan yaitu dari game disney emoji bleed nah ini kita bisa mengkoleksikan 200 emoji karakter dan juga item yang ada seperti itu lanjut nah enaknya di disney emoji bleed ini kita juga bisa saling chatting dengan teman-teman kita seperti itu untuk bisa mengkoleksi emoji emoji yang ada nah seperti ini chatting ada fitur istilahnya kayak tambahan untuk emoji emoji yang ada seperti itu nah ini kita juga bisa saling menantang gitu bersama teman-teman kita untuk mengikuti leaderboard papan atas maksudnya papan yang menjadi pemimpin itu siapa seperti itu dengan ya seperti yang saya ucapkan bahwa setiap game pasti kita balapan lah ya untuk bisa mendapatkan skor tertinggi itu bagaimana seperti itu nah ini ada power up and blast the board ini seperti skillnya ya dan sudah saya lihat oh ya ini skillnya seperti meskipun saya belum pernah bermain nah disney emoji bleed ini seperti ini ada event kalau event itu pasti misi seperti itu sama halnya seperti tadi di disney sum-sum ada big hero six mission seperti itu itu event di bulan aprilnya seperti itu dan misi itu akan berakhir sampai akhir april karena eventnya itu bulan april pastinya sampai akhir april itu sudah selesai dan kita juga akan mendapatkan reward yang sangat special seperti itu nah cara permainan seperti ini ini ada timingnya koin karakternya yang kita dapatkan berapa seperti itu jadi hampir sama lah ya itu mir-mir dengan disney sum-sum game ada juga Maleficent Free Fall nah Maleficent Free Fall ini seperti ini tampilannya tampilan awal cukup sangat menegangkan karena memang Maleficent ini karakter ini karakter antagonis yang cukup jahat yang saya tahu ya makanya semuanya terbah hitam biru eh mohon maaf terbah hitam hijau dan ungu itu seperti sihirnya dari karakter Maleficent di game Maleficent Free Fall ini nah seperti ini darah permainnya memang ini menunjukkan benar-benar bahwa Maleficent Free Fall ini karakternya seperti ini jadi semua serbah hitam hijau dan ungu itu yang menjadi ciri khas dari Maleficent terus ada lagi disney frozen free fall nah frozen seperti ini ya oke karena saya mohon maaf salah menggunakan animasi untuk menampilkan tampilan seperti ini ternyata hanya seperti ini langsung hilang oke jadi itu menihidupkan arendel gitu cilanya kayak misi-misi yang ada nah power up itu seperti ini tampilannya memang sangat unik jadi kalau frozen itu kan lebih ke ciri khasnya itu ke dunia S seperti itu ya dunia S seperti yang saya lihat banyak kayak es batu bukan es batu yang di pinggir jalan tapi es benar-benar es seperti itu dunia salju seperti itu nah kayak ini ada karakter Olaf ini kan Olaf ini terbuat dari salju seperti itu itu yang menunjukkan ciri khas dari disney frozen disini itu pasti berbagai macam banyak misi yang ada disini jadi ini memang cukup-cukup sangat asik juga kalau saya lihat ini karena untuk menyelesaikan misi itu cukup-cukup banyak itu jadi buat para pecinta game pasal seperti itu pasti wajib harus mencobanya nah unsur adiktif yang saya jelaskan yang membuat pemain bisa bertahan itu apa sih reward dan rank pertama jadi ini kan kalau bermain itu dalam satu minggu itu kita dikasih jeda waktu satu di hari pertama sampai hari ketujuh dikasih jeda waktu untuk bagaimana caranya kita ini bisa mendapatkan skor yang paling tinggi hingga bisa mendapatkan 3000 coin seperti itu seperti ini kemudian ada fitur memberikan nyawa give a heart seperti itu setelah teman itu bisa mendapatkan jadi saya butuh nyawa saya bisa request dengan teman saya nah nanti ketika teman saya membalas maka nyawa itu akan ada dan itu akan muncul di mailboxnya seperti itu jadi ini yang membuat main bertahan jadi gak mungkin bosan seperti itu nah pin yang ada kalau ini saya punya koleksi oh mohon maaf ternyata ada 7 seperti itu pin yang ada disini dan juga kita bisa mendapatkan berbagai macam karakter seperti itu oke ini dia reward reward yang didapatkan seperti mailbox kita bisa mendapatkan koin hati dan lain sebagainya seperti ini bisa mendapatkan reward koin ketika kita menyelesaikan mendapatkan apa ya tempat yang paling tertinggi di ranking setiap weekly rankingnya seperti itu nah kita pastinya ketika reward yang dimaksudkan seperti ini ketika kita mendapatkan di posisi urutan pertama dua dan ketiga itu kita pasti mendapatkan reward yang sangat spesial seperti itu dan juga personal score reward seperti itu karakter and skill nah karakter ini seperti kalau saya lihat ya tampilan game ini sangat-sangat enak dipandang karena dari tiap karakter itu memiliki skill yang berbeda-beda jadi kita lihat tampilan animasinya seperti ini jadi itu membuat mata kita tidak gampang bosan itu yang membuat pemain pertahan enaknya di situ jadi tampilannya itu tidak terlalu merusak di mata kita sendiri seperti itu jadi lebih enak untuk eye-catchingnya itu lebih enak kita pandang seperti itu aku lihat seperti ini yang sudah saya jelaskan ya seperti ini jadi berbagai macam berbeda-beda karakter dan skill yang ada seperti itu tampilannya juga lebih enak dipandang seperti itu kemudian misi ketika kita menyelesaikan misi kita juga seperti ini kalau misi yang bingung pertama menyelesaikan setiap misi yang ada di sini bingung ini kita mendapatkan premium ticket seperti itu kemudian big hero six seven front of your mission coloring mission seperti itu karena kita sudah tidak terasa sudah berada dalam akhir presentasi saya yaitu dengan mata kuliah ilmu interaksi manusia dan komputer untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih thank you for your concert anyway saya Adrian kerjian di K1 17 0 14 jadi kurang itulah informasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua yang ada saya mengucapkan terima kasih sudah melihat video yang saya buat ini mohon maaf bila ada yang kurang dari saya ataupun dari perkataan saya yang kurang berkenan ataupun kurang jelas mohon dimaafkan ya jadi itulah dia hasil informasi yang bisa saya berikan untuk kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf untuk itu see you di next videos